Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pelajaran IPS tentang Geografis Indonesia bagian ke delapan nah, masih mempelajari tentang iklim Indonesia yaitu iklim musim atau iklim muson nah, nanti setelah belajar tentang iklim tersebut anak-anak akan mengetahui jenis iklim yang ada di Indonesia kali ini tentang iklim musim atau iklim muson dan nanti anak-anak akan mengetahui perubahan iklim di Indonesia yaitu perubahan iklim musim atau iklim muson nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia memiliki tiga macam iklim yaitu iklim tropika atau iklim panas yang kedua ada iklim laut nah, kedua iklim ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya nah, kali ini kita akan belajar tentang iklim musim atau iklim yang ketiga disebut juga sebagai iklim muson nah, di pelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang penguapan air di danau atau di sungai dan di laut kalau menguap membentuk awan karena ada sinar matahari kemudian nanti awan tersebut akan dibawa angin dihembuskan menuju sekitaran danau atau daratan kemudian turunlah hujan nah, kita lihat bagaimana prosesnya ini ada danau kemudian akan menguap membentuk awan awan ini akan berhempus ke sekitaran danau ataupun ke daratan sehingga hujan turun di sekitar daerah tersebut nah, selanjutnya di minggu lalu juga kita sudah mempelajari bahwa iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lebih lama kemudian cuaca adalah keadaan suhu udara tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang lebih pendek dan di tempat tertentu nah, kali ini kita mempelajari iklim yang ketiga yang ada di Indonesia yaitu iklim musim atau disebut juga sebagai iklim muson nah, kapan terjadinya? mari kita pelajari iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali oke, setengah tahun artinya 6 bulan oke, selanjutnya angin musim terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur dengan adanya iklim musim di Indonesia akan berganti musim dalam hitungan waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali jadi, setiap 6 bulan kita akan mengalami angin muson barat dan 6 bulan selanjutnya kita akan mengalami angin muson angin muson timur nah, kita pelajari satu-satu yang pertama angin muson barat nah, angin muson barat adalah angin musim yang disebut dengan musim hujan pada angin muson pada angin muson barat ini bisa dibilang sifatnya basah oke, selanjutnya angin ini akan bertiup pada bulan tertentu yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April sehingga Indonesia akan mengalami musim hujan berkepanjangan oke, 6 bulan yang musim hujan apa aja? terhitung dari Oktober sampai dengan April berarti hitungannya kita mulai dari November 1 bulan di bulan ke-2 nya ada Desember di bulan ke-3 nya Januari di bulan ke-4 nya Februari di bulan ke-5 nya ada Maret dan di bulan ke-6 nya ada April totalnya 6 bulan kita akan mengalami musim musim hujan yang berkepanjangan kemudian angin ini akan bertiup dari benua Asia menuju benua Australia menuju benua Australia oke, kita lihat tadi katanya anginnya akan bertiup dari benua Asia menuju Australia ini Indonesia di utaranya ada Asia dan di selatarnya ada Australia Australia jadi anginnya akan bertiup menuju Australia dari Asia menuju Australia nah, ketika menuju tersebut akan melewati wilayah negara Indonesia nah, ketika melewati wilayah negara Indonesia angin tersebut bersifat basah atau terdapat banyak awan ya dan akan menurunkan hujan di sekitaran Indonesia selama 6 bulan selama bulan Oktober sampai dengan April yaitu bulan November Desember Januari Februari Maret dan April kita akan mengalami musim hujan nah, angin musim barat daya ini mempunyai banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup seperti manusia hewan dan tumbuhan karena musim ini sangat dinanti ditunggu bagi seluruh makhluk hidup kemudian yang kedua angin musim timur nah, angin musim timur adalah angin musim yang disebut dengan musim kemarau atau musim kering pada angin musim timur ini bisa dibilang sifatnya kering jadi kebalikannya dari angin musim barat angin ini akan bertiup pada bulan tertentu yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Oktober sehingga Indonesia akan mengalami musim kemarau berkepanjangan angin ini akan bertiup dari benua Australia menuju benua Asia kita lihat anginnya angin pada musim timur dari Australia menuju Asia jadi kebalikannya ya dari musim barat nah, ketika angin dari Australia ini menuju Asia akan melewati wilayah Indonesia nah, ketika melewati wilayah Indonesia angin yang dibawa sifatnya itu kering atau tidak ada hampir tidak ada awan sehingga musim kemarau yang akan kita alami selama 6 bulan dari bulan April sampai dengan Oktober cara menghitungnya kita mulai dari Mei bulan pertama Mei bulan kedua Juni bulan ketiga Juli bulan keempat Agustus bulan kelima September bulan keenam Oktober jadi ada 6 bulan juga kita mengalami musim kemarau kemudian kita lihat di sini April dan Oktober kalau kita lihat di Muson Barat juga Oktober dan April artinya pada bulan April dan bulan Oktober itu dikatakan sebagai musim pancaroba selama 1 bulan jadi selama bulan April dan di bulan Oktober kita akan mengalami musim pancaroba musim pancaroba itu adalah musim pergantian musim atau peralihan musim dari kemarau ke musim hujan gitu juga sebaliknya dan dari hujan ke kemarau seperti itu nah angin musim ini atau angin musim timur ini sangat tidak diinginkan oleh manusia hewan dan tumbuhan karena ini sangat merugikan sekali bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena hampir tidak ada hujan atau sedikit kali curah hujan dan cuaca akan sangat panas mengakibatkan kita terkuras energi dan dehidrasi oke kemudian Al-Quran berbicara tentang angin terdapat pada surah Arum ayat 46 yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasanya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karenanya mudah-mudahan kamu bersyukur oke sekian saja materi kita tentang iklim minggu depan kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh